Yo guys, I'm back, kembali lagi dengan Pak Adi disini Oke, sebelum kita mulai videonya Saya akan shout out dulu kepada Glenn Julliver Glenn Julliver Yang udah sponsor video kali ini Ya, thank you ya, Glenn Julliver Jadi, mungkin setiap produk yang kita review Kita jual kembali Jadi, linknya itu akan Saya taruh di bawah Kita akan jual kembali di toko Shopee Ataupun di Tokopedia Jadi, sesuai judul Teman-teman bisa lihat Kita akan video tentang unboxing Note 10 Plus Yang versinya adalah yang Singapura Terus, apa sih yang membuat Perbedaan antara yang Indonesia dengan yang Singapura Ini ya, dari teman-teman bisa lihat Dia dari kotaknya Ini yang warna Aura Glow ya guys ya Terus, sebelah kanan Ada tulisan Samsung Galaxy Note 10 Plus Atas gak ada apa-apa Terus, di belakang 256 GB Samsung Galaxy Note 10 Plus Ya, ini teman-teman Kalau mau baca Mungkin bisa Pause aja ya Yang pasti, ini IP 60E ya Masih bisa tahan air Terus Terus, di sini ada Ini masih seal ya guys ya Oke Ini Aura Glow Oke Tanpa basa-basi Kita lihat apa yang ada Di dalam isinya Langsung guys ya Oke, di dalamnya Di sini ada Di sini ada Ada satu Oke, kosong guys ya Di sini ada Seharusnya ini Case ya Casing Di sini ada SIM injector Ya, tulisan Samsung Kita lihat Apa yang ada di dalam Di sini Betul ya Ini case Sama Quick Start Guide Ya, kosong Ini ada Auto Transfer Terus Quick Start Guide Dan Casingnya Casingnya Ya, oke lah ya guys ya Ini kita gak usah Repot-repot Habis keluarin duit lagi Untuk beli casing Terus ini Unitnya Ya, ini yang Aura Glow Oke, kita kesampingkan lagi Oke, yang jadi perbedaan Dengan yang Indonesia Ada di sini ya guys ya Jadi di sini Kepala charger-nya Yang kaki tiga Beda dengan yang Indonesia Mungkin yang Indonesia Seperti ini Ya, kalau Indonesia Bentuknya seperti ini guys Ya Tapi yang ini Dari Singapura Bedanya Yang kaki tiga Jadi ini kita Bisa naik turun Untuk masukin ke Soket di Negara Singapura Maupun Malaysia Ya Oke Di belakangnya ini Kita lihat Berapa wak ya guys ya Oke Disini udah USB-C ya guys ya Oke Begitu aja Terus Disini ada Ada Apa ini ya Oh sorry Ini expensive Disini ada Oke Mungkin ini adalah Connector ya Untuk flash disk USB Ya Terus Ada Kabel ya Kabel yang pastinya Udah Type-C Ke type-C Ya Jadi Ini type-C Ke type-C Terus Ada Airphone EKG Yang juga Sudah Type-C Ya Intinya ini Sudah type-C Ya Dan ini adalah Penggantinya Nah ini Type-C nya guys Ya Karena Di Note 10 Plus ini Udah gak ada lagi Earphone jack Ya Oke Kita langsung ke unitnya Oh iya Satu lagi Saya mau Ikut ke teman-teman Untuk pembelian Galaxy yang Note 10 Disini udah ada Screen protector Guys Nah disini udah ada Screen protector Nah Ya Ya Ini screen protector Ya guys Ya Ini screen protector Jadi udah ada Pre-install screen protector Walaupun Bukan tempered glass Ya guys Bukan tempered glass Jadi Ya saya rasa Oke lah Daripada Kita harus beli lagi Screen protector Ya Oke mungkin Saya singkat aja Di sebelah kanan Gak ada lagi Tombol Yang ada Hanya di sebelah kiri Mungkin ya Saya lihat ada review Teman-teman Youtube Banyak yang udah Agak kaku ya Kayaknya tombol on-off nya Ada di sebelah kiri Dan ini volume Locker ya Terus di atas Ada Ada Tempat sim Terus Disini Ada lobang mic Ya Dan di bawah Juga lobang mic Dan ini ada S-Pen ya Oke S-Pen nya Warna Biru Guys Ya Oke Mungkin Saya akan Start up aja Untuk teman-teman Lihat Oke Samsung Galaxy Note 10 Plus Powered by Android Kalau gak salah Ini masih Android 9 Nanti mungkin akan Ada update Fingerprint magnet Guys Starting Android Let's go Oke Oke guys That's it Ini Note 10 Plus nya Yang versi Singapura Jadi teman-teman Kalau Yang lagi cari Versi Singapura Seperti apa Ya Ini mungkin Saya berharap Bisa membantu teman-teman Ya That's it guys Kalau teman-teman ada pertanyaan Silahkan komen di bawah Saya akan coba Membantu teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Pak Adi mohon pamit Ciao It's not a BEEP Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya